Jika ditanyakan keberadaan Allah, seringkali dijawab bahwa Allah di atas, padahal semua maklum bahwa Allah tak bertempat. Lantas bagaimana dengan Isra Mi'rajik Nabi, bukankah Nabi Muhammad ke atas langit untuk menemui Allah, juga bagaimana dengan jawaban budak yang menyatakan di hadapan Nabi bahwa Allah di atas, dan bukankah jika berdoa tangan-tangan di hadapan ke atas, semua ini sudah cukup menjadi alasan bahwa Allah di atas. Benarkah pernyataan tersebut? Berikut adalah hasil wawancaraan Najah Sidogri.id 7 Agustus 2022 Masahi kepada Gus Awa atau K. Haji Abdul Wahab Ahmad, wakil sekretaris di LBN PWNU Jawa Timur, sekaligus dosen Universitas IAIN Jember. Sebenarnya ditafsir, mengatakan Allah ada di atas itu, ada berbagai makna. Kalau misalkan mengatakan Allah ada di atas itu dalam rangka mengagumkan Allah, menetapkan sifat Al-Ulu, maka tidak masalah. Jadi ini adalah istilah standar juga yang juga dipakai oleh Al-Quran, dan biasa diucapkan oleh kaum muslimin dimanapun dari berbagai golongan sama. Tidak sekedar mengatakan di atas, karena pada dasarnya begini, seperti dalam akidat wa hawiyah misalkan, dijelaskan bahwa Allah itu tidak diliputi enam arah. Tidak ada arah apapun bagi Allah, akan tetapi secara teknis, karena manusia ini berarah, maka ada satu arah yang biasanya dibuat sifat untuk Allah. Dan satu itu yang paling layak adalah arah atas, karena arah yang lain tidak pantas. Arah bawah tentu sangat keliru, karena itu merendahkan. Bisa murtad, kalau begitu. Kemudian arah depan, belakang, samping, itu menandakan kesetaraan. Tidak pantas, tapi arah atas bisa menegaskan Ulu. Jadi dalam makna ini tidak masalah. Jadi seperti ungkapan, amin tumafis sama, begitu itu, tidak masalah. Terus kemudian ucapan orang Indonesia biasanya, kita wasrahkan ke yang di atas. Itu tidak masalah. Tetapi ketika arah dimaksudkan sebagai menetapkan hais, menetapkan ruang bagi Allah, ada jisim yang ada di arah tertentu, nah itu yang menyimpang dari akidah harus senahuan jamaah. Lantas bagaimana dengan Isrami Raja Nabi ke atas? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah di atas? Itu pemahaman standar teman-teman yang mengikuti ajarannya si Ibn Taimiyah. Ya bukan hanya setiranda, tapi banyak begitu yang mengatakan itu. Jadi salah satu istidara mereka memang ketika Mi'rat, Nabi kan ke atas. Kalau Allah tidak di atas, ngapain? Nah, sebenarnya itu membaca kisah Isra Mi'rat kurang lengkap sebenarnya. Kisah Mi'rat itu kan yang disebutkan di Al-Quran untuk apa? Tidak ada ceritanya untuk bertemu Allah kan? Tidak ada. Ceritanya, Nah, kan begitu. Menunjukkan kepada Nabi ayat-ayat yang besar. Kemudian dari situ, Nabi mendapatkan wahyu tentang sholat. Dan ada wahyu, ada ayat yang turun. Dari situ ayat akhir surat bekor. Jadi, kenapa Nabi ke atas? Karena di situ adalah tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk mendapatkan wahyu. Jadi, bukan tempat di mana Allah tinggal. Nah, ini ada perbedaan yang sangat jauh antara dua makna ini. Jadi, Allah itu berhak untuk menentukan tempat di mana Nabi mendapatkan wahyu. Ada yang diberi wahyu ketika orangnya masih di bumi, begitu kan? Ada yang diberi wahyu ketika di atas gunung. Nabi Musa, ya. Ya, Nabi naik dulu Nabi Musa. Naik dulu baru sampai atas mendapat wahyu. Bukan berarti Allah ada di atas gunung. Tersina, kan begitu. Jadi, kasusnya sama. Nabi diperintahkan untuk naik ke tempat yang sangat tinggi, di atas langit, di atas Duratul Muntaha. Yang di situ kemudian beliau mendapatkan wahyu. Jadi, ada waktu kita baca hadisnya itu, Nabi Muhammad kan bolak-balik. Turun ke atas, balik lagi, balik lagi. Itu dijelaskan misalkan di dalam Fatul Bari. Dijelaskan bahwa ada lafat. Nabi kembali ke tempatnya. Orang-orang yang fahamnya berfasalah. Ketempatnya itu tempat apa? Tempatnya Allah seolah-olah. Ada yang maaf begitu. Padahal ke tempatnya itu tempat Nabi diperintahkan untuk mendapatkan wahyu. Tempat itu. Jadi, di atas sana, Nabi kemudian mendapatkan wahyu yang kita kenal itu. Bagaimana konsekuensi bagi orang yang meyakini Allah di atas? Apakah sampai berakibat kufur? Sekedar mengatakan di atas saja, dalam makna ulu, itu boleh mutlak. Karena kita sepakat. Seluruh muslimin sepakat bahwa Allah itu ta'ala, maha ulu. Begitanya. Jadi, sama sekali tidak bermasalah. Ungkapan-ungkapan seperti Allah di atas, Allah di langit. Itu bukan ungkapan bermasalah. Karena itu nas. Jadi, itu biasa saja dan ungkapan wajar. Yang tidak wajar adalah ketika itu dimaknai sebagai penetapan hais. Ya, hais petasan. Seolah-olah, Allah itu menempati ruang. Berada di satu lokasi tertentu. Ya, secara fisikal. Nah, itu yang bermasalah. Karena selama ini tidak ada, maka tidak bisa. Karena itu, Imam Ayatuddin menjelaskan agak detail soal ini. Bahwa, musbitul jihah, orang yang menetapkan jihah itu, ketika ada sebagian ulama, memang ada sebagian ulama yang mengatakan itu bid'ah. Memang ada, kita tidak bisa bungkiri. Sebagian ulama mengatakan itu, tidak boleh kita menetapkan jihah. Tetapi, Imam Ayatuddin memberi jihah dulu. Karena orang yang menetapkan jihah itu, ketika ditanya lebih lanjut, tidak kok, mereka tidak memahami seperti itu. Tidak ada jismiah, tidak ada kepikiran seperti itu. Hanya sekedar memahami ulu saja, maka itu tidak masalah. Bagi beliau, tidak masalah dimakfuk. Apalagi, orangnya memang tidak pernah mendapat pelajaran yang layak dalam bab ini. Maka itu dimakfuk.